Jika sebelumnya kita sudah sedikit mengenal apa itu javascript Dan bagaimana coding pertama kita, hello world kita Di bagian kedua ini, kita akan memahami tipe data Jadi targetnya adalah learning objective-nya Memahami tipe data yang ada pada javascript Dan dapat mendefinisikan variable dengan tipe data yang ada Untuk tipe data di javascript, bisa dibilang ya Javascript itu bahasa penguraman yang cukup tidak ketat Maksudnya tidak ketat ini bisa dibilang tidak strict dalam sisi aturan Misalnya kita ada di bahasa penguraman yang kita harus definisiin tipe datanya Kalau mendefinisikan variable kita harus kasih tau ini tipe datanya ini, ini tipe datanya ini Mungkin termasuk kayak goleng, sih, dan kawan-kawannya itu yang cukup Java juga yang cukup apa sih Cukup sedikit bisa dibilang lebih ketat Dalam artian kalau di javascript ini Kita tidak perlu mendefinisikan tipe data setiap kali mendeklarasikan variable Nah, sebelum kita bicara tentang tipe data Setidaknya kita singgung dulu nih apa itu variable Jadi sederhananya Bayangkan aja variable itu kayak kalau saya selalu bilang sih kayak ember gitu ya Analoginya saya Coba teman-teman mungkin kalau kurang setuju atau mungkin ada analogi lain yang lebih mudah Bisa komen ya di bawah ya Nah, teman-teman kan pasti pernah berinteraksi dengan ember dong ya Pernah lihat paling nggak ya, atau pernah mandi pakai ember gitu ya Jadi, analogi saya variable itu ember yang bisa menampung apa Ember bisa menampung apa? Bisa menampung air Bisa juga kita isi minyak gitu kan Atau apapun isinya yang lainnya gitu Jenisnya kan bisa macam-macam Nggak cuma air, nggak cuma minyak Mungkin apapun gitu Tanah atau biawak dimasukin ke ember juga kan bisa ya Nah, air, minyak, api, udara Udah kayak lembenah patah Nah, jenis-jenis yang tadi itu Kita bisa anggap itu sebagai tipe data gitu loh Jadi, isinya itu memiliki tipe data Penampungnya itu embernya Nah, variable itulah penampung data gitu ya Jadi, kita bisa simpulkan Variable adalah sebuah wadah untuk menampung data Yang jenisnya bisa beda-beda gitu loh Nah, yang jenisnya itu disebut tipe data Jadi, nanti kalau teman-teman skripsi gitu ya Bab 2 gitu kan Landasan teori Menurut Onesinus Ya kan Tipe data adalah Variable adalah ember Nah, gitu kan Tipe data adalah isinya 2020 Wih, deh Nggak jelas Lanjut Oke, next Gimana cara Mendefinisikan variable di javascript Nah, kalau kita lihat kode-kode javascript yang Istilahnya, kalau Saya dulu mulai kode javascript di 2015 ya Itu saya lebih sering Bahkan bukan lebih sering Hampir semua variable saya lihat Kata kuncinya itu var Nggak tahu apakah memang Karena source code di perusahaannya waktu itu Di projectnya waktu itu Atau memang rata-rata begitu gitu loh Karena ngecek di jquery Waktu itu saya pakai library-nya jquery Itu juga rata-rata Contohnya pakai var gitu ya Nah, jadi kita bakalan melihat Library seperti jquery Banyak menggunakan var Dalam pendefinisian variable Tetapi Kalau baru-baru ini Teman-teman Apalagi di framework Mungkin kayak di react.js Atau di vue.js Atau Apapun itu Library-library javascript Yang mungkin lebih terbaru gitu ya Itu Menggunakan kata kunci let Dan cons Nah Bedanya apa Let itu digunakan untuk data Yang nilainya dapat berubah Sedangkan cons Itu singkatnya dari constant Constan itu kan Tetap gitu Nilainya gak boleh diubah ya Contohnya kayak paling gampang Kita dulu belajar matematik Kenapa pi 22 per 7 Kenapa 3,14 gitu kan Ya udah itu udah ketetapan Nah ketetapan itulah cons Untuk data-data yang gak boleh diubah Itu kita letakkan di kata kunci cons Itu ya sekilas tentang variable ya Jadi kenapa kita harus cari tahu Tentang variable dulu Karena kan Data ini kita harus letakkan di Wadahnya Wadahnya apa variable Nah Jadi kita harus tahu dulu nih Ada wadah yang menampung Data itu Terus Apa aja tuh Tipe data yang ada di javascript Oke Tipe data kita bagi jadi dua kategori ya Yang disebut Pertama itu kategori primitif Atau Bahasa manusianya gitu ya Hanya menyimpan satu jenis data Nah tadi ada ember nih Ember itu cuma nampung minyak aja udah Atau gak dia cuma nampung air aja udah Gitu Minyak tuh masuk air gak? Udah gak usah perdebatkan Atau gak dia cuma nampung pasir aja gitu kan Jadi dia gak ada Gak nyampur-nyampur isinya gitu Enggak dimasukin air Dimasukin biawak Habis itu dimasukin tanah Biawaknya meninggal gitu kan Terus jadi viral gitu Enggak Pokoknya satu tipe data doang Itu disebut tipe data primitif Nah Tipe data primitif itu apa aja contohnya Ini undefined null ya Tipe data spesial Biasanya juga disebut Karena biasanya buat kondisional Buat checking gitu ya Jadi Tipe datanya nilainya undefined Ya belum di define tipe datanya Gak ada tipe datanya Jadi kita buat variable yang isinya belum ada gitu Jadi ember doang gitu Atau Bisa juga null Nah ini nanti perbedaannya ada masing-masing Bisa di cek Bolehan Bolehan Bull Bacanya gimana nih Bolehan Ada yang kadang sebut bull Gak pake ean Jangan salah baca Ya udah pokoknya Tipe data yang nilainya Sama kayak persis komputer itu Cuma ngerti 1010 gitu ya Binary 0101 Bener salah Bener salah gitu ya True false Nah jadi si bolehan ini Dia Untuk ngebedain lu Bener apa salah gitu loh True atau false nilainya Itu bolehan tipe datanya Dia atau aku gitu kan Dia tuh Apa ini Kemudian untuk number Number ya sesuai namanya ya Nomor gitu ya Bisa buat umur Bisa buat Price gitu Duit ya Atau buat apapun itu Quantity Sering ini Bisa buat Kalimat Ya kan Pada hari minggu Blah 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 Atau untuk buat nampung nama Buat nampung alamat Biasanya itu sering ya Nah integer sama number dibedain Number ini mungkin lebih ke yang Apa desimalnya ya Integer ini yang bener-bener nomor Nah tadi umur itu mungkin disini Nah ada lagi tipe data simbol Wah ini simbol ini apalagi nih Nanti kita coba kita cek juga ya Jadi simbol ini meskipun isinya sama Dia bisa dianggap beda Karena kenapa dia udah beda simbol gitu Istilah ini simbol isinya ABC Simbol isinya ABC itu bisa beda Dianggapnya beda Nah itu kurang lebih tipe data yang primitif Paling yang paling sering kita jumpai Nantinya ini nih Nah ini simbol sih Masih jarang pake Saya sendiri jujur ya Cuma nanti kita coba aja Kemudian ada tiga tipe data Yang disebut Composite Nah kalau tadi Hanya menyimpan satu jenis data Kalau yang ini Tipe datanya gabungan Jadi kayak Power Ranger gitu ya Apalah gitu yang gabungan lah Pokoknya aliansi lah gitu lah Nah ada object Array dan fungsi Jadi object itu bisa nampung Beberapa data Yang jenisnya beda-beda Nah anggaplah tadi kan variable ember kan Jadi dia nampung Dimasukin baju Dimasukin gelas Di atasnya dimasukin lagi Makanan Nah itu satu ember itu Tipe datanya beda-beda Isinya beda-beda Cuma jangan kayak tadi ya Dimasukin biawak Dimasukin air Dimasukin pasir Meninggal biawaknya Jadi jangan gitu Ini apa sih Stand up apa Ya gak lucu juga Nah kedua Ray Ray juga bisa Walaupun umumnya Kita kalau pakai Ray Biasanya satu data Yang tipe datanya sama ya Cuma lebih dari satu data Nah fungsi Jadi Uniknya adalah Ketiga tipe data tersebut Disebutnya object gitu Jadi java strip Bahkan saya pernah Dengar gitu Everything in java strip Is object gitu Gitu katanya Semua di java strip Itu object Gak tau ya bener apa Gak ya Itu kan cuma Baca-baca aja Oke Cukup Tentang tipe data Jenis-jenisnya Ada dua kategori Yang primitive Dan composite Yang primitive ada 6 Yang gabungan ada 3 Nah kalau teman-teman Ngecek Ini saya dapatnya Dari mana Dari MDN Dari referensi-referensi Kalau sekiranya Ada yang kurang sesuai Atau teman-teman bilang Wih ada tipe data terbaru Tipe data apa Kadal gitu ya Teman-teman info di bawah Di kolom komentar Kita diskusi aja Kita takutnya Wah sesat nih Sesat nih Gue aliran tipe data 7 gitu Aduh bahaya So gimana Cara kita ngecek Tipe data Nah kenapa ini penting Karena kan kita mau tau juga Gitu loh Ini dalam member Isinya apa nih Air sih Pasti jump Oh karbol Nah itu type of Kita mengidentifikasi Kita mengetahui Apa isi dari Apa jenis dari data Yang ada di dalam Variable tadi Apa isi datanya Datanya jenisnya apa nih Itu pakai kata kunci Type of Oke langsung kita coba ya Nah Ini tadi kita ada Cari tau tentang Let sama cons Jadi saya prefer Saya rekomendasi Gunakan yang ini aja Yang lalu Biar berlalu ya Jangan dibawa-bawa lagi Karena Sudahlah Jadi kata kuncinya let Artinya apa Variable ini Nilainya boleh diubah Nggak konstan ya Let Nama variablenya Nah ini sintaksnya begini ya Nama variablenya Nama variablenya Nama nih Kebetulan di baris pertama ini Kemudian isinya Ini Kutip-kutip Itu disebut string Jadi kalau kita mau Mendefinisikan string Di jawabat string pakai kutip 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 1 boleh gak? Boleh Kutip 2 boleh gak? Boleh Kutip 3 Jangan Kebiasaan nih Diboleh malah Oke lanjut Nah ini contohnya Gimana kalau kita Mendefinisikan yang nomor ya Kata kuncinya lagi Nama variablenya Sama dengan Isinya Tipe datanya Gimana kalau kita Mau bikin bolehan Nah misalnya Kita mau bikin Konstan ya Misalnya Konst kata kuncinya Nama variablenya Nilainya Misalnya kita mau cek Dilaki bukan Oh laki Kan gak boleh lah Diubah-ubah gitu loh Maksudnya dari awal Udah laki Mau tiba-tiba jadi Sudahlah gitu kan Lanjut Kalau kita konsolok Nama ini Nilainya apa yang muncul di konsol Ini Isinya Jadi ini adalah variablenya Embernya Penampungnya Ini adalah isinya Ini Mendefinisikan variable Nah demikian juga Kalau kita konsolok usia Hasilnya 23 So gimana Cara kita ngecek Tipe datanya Tap off Nama variablenya Nah nama ini Dibilang sering Usia ini Dibilang number Ismail ini Ismail ini Disebut Bolehan Gak percaya Iya yaudah Kita coba Buka konsolnya Oke Ini saya tutup dulu Ini makan tempat Oke Kosong ya Kosong ya Wih Rusuh Wih Apa itu Oke ya Saya Definisikan sebuah variable Dengan kata kunci LED Nama Saya Masukkan disini Nama saya Jack Si Putar-putar Jack aja Lajik Putar-putar Udah Begitu doang Nah kenapa nih Ada undefendnya apa nih Ya karena dia gak Menampilkan sesuatu Jadi dia Ini yang dibawahnya Ini apa yang mau ditampilkan Nah coba kita Konsolok Nama Nah Tampil nilainya Ini undefendnya Kalau misalnya dia ada Fungsi gitu Kembalikin nilai Baru dia gak undefend Abaikan aja Nah Kemudian gimana Kalau kita bikin variable lagi LED Usia 17 Terus Konsolok lagi Usia Nah 17 Begitu Terus Gimana cara kita Ngecek nilainya Type of Nah type of ini Boleh type of Spasi nama variable Boleh juga kayak gini Nama variable Nah Kita coba Type of Nama Nah dia kasih tau Tipe datanya yang screen Gitu Type of lagi Misalkannya kita pake Cara kayak gini Usia Number Misalnya kita bikin lagi Variable Apakah lucky True Kita tap off Apakah lucky Boleh 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 Nah itu Untuk tipe data Primitive Saya contohin Pendefinisian variable Dengan tipe data Primitive So Gimana cara kita Coba membuat Variable Yang Apa tadi Yang kedua Composite Yang gabungan Gabungan Antara beberapa Jenis Tipe data Ini ada contohnya Kata kuncinya sama Ini nama variable Kemudian Kalau object Dia pake Kurung Kurawal Kebighak Gitu ya Oke Kita coba Cons One aja ya Cons one ya Saya one ya Saya bikin object Nah ini Kalau mau enter Gini Shift enter ya Kalau di console ya Kalau di text editor Enter aja ntar Cuma kalau disini Kalau enter ntar Eksekusi jadinya Kita jadi sebaris juga boleh Nama Onesinus Kemudian usia 17 Nah itu Pendefinisian Tipe data Object Yang mana isinya Composite gabungan Yang ini string Yang ini Number Terus gimana Kita console log dulu Hasilnya gimana sih Kalau console log Hasilnya sama aja Nih tuh Tambahkan Object kan Calang access ini Gimana nama nih Console log lagi Tambahin One Nama Onesinus One Usia 17 Nah ini Kalau di object Disebutnya key Ini disebutnya value Key Value Terus sekarang Ngecek tipe datanya Oke Type of One Titik koma Object Oke ya Sama kayak yang tadi Udah kita bahas Bahwa kita Type of ini info Kita type of ini skill Walaupun Dia Radia object Dia dianggap Tipe object Di japan street Everything is object Ini Mateng Oke lanjut Itu tadi Pendefinisian Object ya Salah satu Contoh Tipe data Composite Nah ini object Kita bakal sering Pakai juga Nantinya dibikin Aplikasi Termaksud yang Berikutnya itu Array Array Ada yang bilang Array Ada yang bilang Array Ada yang bilang Abang Ray Oke Jadi dia Pendefinisian Pakai kotak Kalau tadi Pakai kurung perawal Bihak Ini kotak Kita bikin Misalkannya Si Onesinus Keahliannya apa sih Misalnya Konstan aja Skills Nah nanti teman-teman Bakal nemu itu Saya pernah liat Pakai konstan Tapi tipe datanya Bisa diubah Nah untuk Tipe data Composite Meskipun Dipakai konstan Dia bisa diubah Nilainya Salah satu keynya Nanti kita coba Detail lagi ya Keahliannya apa Boongin orang Ah ya jangan deh PHP Coba script Sama apa lagi Database Misalnya Enter Carang aksesinya gimana Tap off dulu ya Misalnya kita cek Tipe datanya Skills Nah objek juga deh Sama deh Kayak tadi Dianggapnya objek Semua objek Kita konsolok Skills Nah Kalau tadi di objek Kita pakai keynya 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 Kalau ini Nggak ada keynya So kita pakai urutan Atau disebutnya Index Bahasa pengurangan mulanya Dari mana Selalu dari 0 gitu 0, 1 Kalau kita manusia Dari 1 kan So kalau kita mau Akses PHP Kita tulis skills Kotak 0 Keluar PHP Skill Kotak 1 Keluar JavaScript Skill Kotak 2 Keluar database Itu Jadi Ini sama objek Bakalan sering kita pakai Nanti nge-develop aplikasi ya Di bahasa pengurangan apapun Biasanya sih Meskipun beda-beda istilah Oke Bagian ini Sampai sini dulu Untuk exercise Teman-teman bisa Mungkin latihan ya Kayak bikin yang tadi ya Bikin nama Umur Oke Sampai di video berikutnya Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati